Oke, saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Tidak ada terkira. Saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumbang, ya ada di deskripsinya untuk penginjilan saya. Betapa malang nasibku, semenjak ditinggal ibun, hati ini rasa perih, lihat ibun diambil febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Mari kita support, mari kita dukung semua channel-channel muslim. Saya Fuddin Ibrahim mengupload video baru, teman-teman. Video barunya, Sefuddin Ibrahim pamer, ya, sedang mengumpulkan atau memilah dan memilih botol-botol bekas, teman-teman. Nasib si penghujat Rasulullah ini sangat-sangat memprihatinkan, teman-teman. Ini adalah contoh dan ini adalah bukti bahwa Allah itu tidak pernah mengantuk dan Allah itu tidak pernah tidur, apalagi mati, gitu ya. Mustahil bagi Allah, mati itu mustahil. Sefuddin Ibrahim sudah menerima balasannya atas apa yang telah dilakukannya, teman-teman. Bayangin saja ya, dulu hidupnya kayak raya, rumah ada, mobil ada, kebun mungkin tanah juga ada, terus uang mungkin banyak. Lihat keadaannya sekarang, rumahnya dijual, katanya ya, rumahnya dijual sama ibun, surat rumah mobilnya juga dijual, surat rumahnya sudah berpindah tangan, istrinya pun diambil orang. Sefuddin Ibrahim dulu meminta agar supaya 300 ayat di dalam Al-Quran dihapuskan, katanya. Sekarang, lihatlah balasan dari Allah. Allah menghapus rumah Sefuddin Ibrahim. Allah menghapus mobil Sefuddin Ibrahim. Allah menghapus uang-uang Sefuddin Ibrahim. Tanah-tanah Sefuddin Ibrahim sudah berpindah tangan. Istrinya pun dihapus dari kehidupan Sefuddin Ibrahim. Dan Sefuddin Ibrahim dihapus dari kehidupan istrinya, yakni ibun katanya. Itu balasan dari Allah. Dan sekali lagi itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Azab Allah itu nyata. Azab Allah itu fakta. Bagi siapapun yang mau berpikir. Tapi kalau Sefuddin Ibrahim kan tidak mau berpikir. Karena orang ini sudah miring dan otaknya sudah miring, teman-teman. Seperti apa videonya nih, teman-teman? Video barunya ya. Sefuddin Ibrahim pamer, nge-upload video, dirinya sedang ngumpulin atau memilah dan memilih botol-botol bekas. Saya tidak tahu maksud Sefuddin, motivasi Sefuddin Ibrahim mengupload video ini. Saya tidak tahu. Apakah agar supaya banyak orang berbelas kasihan kepada Sefuddin Ibrahim? Apakah biar Sefuddin Ibrahim banyak yang nyumbang? Ada donasi lagi? Atau apa ya? Biar dikasihani oleh ibun gitu ya. Biar ibun tahu. Biar ibun tahu. Kalau hidupnya sudah luntang-lantung di Amerika, tidak jelas. Saya juga tidak tahu. Motivasi daripada Sefuddin Ibrahim. Kita simak videonya, teman-teman. Sudah tidak terurus, teman-teman ya. Lihat saja nih, rambutnya sudah gondrong. Aduh, cukur itu, potong rambut di sana itu, kalau tidak salah kan cuma 30 dolar. 30 dolar, Din. Eh, 30 dolar. Berapa ya? 3 dolar apa 30 dolar? Saya tidak paham ya. Cuma yang jelas, hidup Sefuddin Ibrahim ini sudah tidak terurus. Satip yang selaleng-kaleng. Ya. Tuh. Eh, kaleng sini. Aduh. Kaleng di sini. Gimana? Tuh, rambutnya sudah gondrong. Muka sudah kusut, layu. Tidak sesanggar dulu ya. Pada saat masih di Indonesia. Mobil ada, ruang ada, uang banyak. Saya Sefuddin Ibrahim. Saya pendeta Sefuddin Ibrahim. Eh, sekarang ngumpulin botol-botol bekas. Nah, ini juga ya mobil yang pernah dipakai oleh Sefuddin Ibrahim untuk membuat video, untuk membuat konten YouTube. Katanya ini mobil saya untuk pelayanan katanya. Eh, enggak tahunya mobilnya buat ngangkut botol bekas nih teman-teman. Botol susu dipisah, Abi. Eh, pasti jangan dibuang itu, Abi. Hah? Pastinya si rosipnya jangan dibuang. Eh, jangan campur-campur, Abi. Ya, itu di situ. Halo teman-teman ya. Botol bekasnya dipilah dan dipilih. Yang bagian plastik sebelah kanan, yang botol kaca sebelah kiri gitu kan. Jadi, Abi sekarang sudah jadi pemulung. Abi sekarang sudah jadi pemulung katanya teman-teman. Kata yang video ini ya, temannya ini mungkin. Abi sekarang sudah jadi pemulung. Dulu pendeta besar. Dulu banyak jemaatnya. Dulu pendeta hebat. Meskipun tidak ada orang yang mempendetakan sehudin Ibrahim. Hahaha. Ini di sini. Botol, botol ini. Eh, ini jangan di sini. Ini untuk, ini untuk yang botol. Ini botol, Abi. Kebalikin lagi sini, kebalikin. Betul. Botol kaca sebelah kiri. Ini khusus ini. Botol plastik sebelah kanan. Ini khusus botol karek. Aduh, Udin. Ampun, Udin. Ampun, Udin. Ya, ini videonya teman-teman ya. Sekali lagi, kalau sehudin Ibrahim ini mau berpikir. Tentu sehudin Ibrahim ini tidak akan menghujat Allah, menghujat Al-Quran, menghujat Rasulullah Muhammad SAW, menghujat keyakinan umat Islam, tidak akan. Tapi sayangnya, sehudin Ibrahim kan sudah miring. Otaknya sudah miring. Terus, dugaan saya ya, motivasi daripada sehudin Ibrahim mengupload video ini, ada dua. Dugaan saya ada dua. Yang pertama, biar dikasihani oleh Ibun, biar hatinya tersentuh, dan biar Ibun itu balik lagi kepada sehudin Ibrahim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sehudin Ibrahim pamer video ini agar supaya orang-orang itu mengasihani sehudin Ibrahim. Oh, sehudin Ibrahim sudah susah di Amerika, ngumpulin barang bekas, ngumpulin botol-botol bekas. Kalau orang-orang sudah simpati, sudah kasihan sama sehudin Ibrahim, otomatis kan mereka berdonasi. Itu dugaan yang kedua ya, kemungkinan yang kedua. Yang satu, biar Ibun hatinya tersentuh, dan balik lagi. Terus yang kedua, biar orang-orang itu mengasihani sehudin Ibrahim, dan pada akhirnya berdonasi kepada sehudin Ibrahim. Inilah hidup sehudin Ibrahim saat ini, teman-teman. Kalau dulu orang ini adalah pengepul donasi, pengumpul donasi, Saat ini, ya, sehudin Ibrahim sudah menjadi pengepul botol bekas, atau pengumpul botol bekas. Tapi, saya tetap berharap, saya tetap mendoakan ya, kita sama-sama enggak tahu, teman-teman, ajal seorang itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, Atau mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan kepada Rasulullah. Semoga, sehudin Ibrahim masih diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan semoga, sehudin Ibrahim mau mengambil hidayah tersebut. Dan menyadari apa yang telah dilakukannya. Terima kasih, saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.